8 Trik Ampuh Mengatasi Telinga Kemasukan Air Telinga kemasukan air saat anak berenang atau mandi memang sungguh menyebalkan. Hal ini kerap terjadi dan sering dianggap sebagai masalah yang sepelek. Air yang menyumbat telinga memang seharusnya akan mengerik sendiri dalam beberapa waktu. Namun selama air masih terjebak di telinga, rasanya pasti sungguh tidak nyaman. Biasanya suara yang Anda dengar jadi seperti teredam dan bahkan pada beberapa orang, telinga kemasukan air akan menyebabkan rasa sakit. Selain itu telinga yang kemasukan air antar mengalami infeksi. Untuk segera mengatasi telinga kemasukan air, silakan coba beberapa cara berikut ini. Berikut adalah 8 Trik Ampuh Mengatasi Telinga Kemasukan Air Yang pertama, goyangkan cuping telinga. Miringkan kepala Anda ke sisi telinga yang kemasukan air. Coba dulu untuk menggoyang goyangkan kepala Anda supaya air bisa keluar. Jika tidak berhasil, goyangkan cuping telinga Anda yang kemasukan air. Masih dalam posisi kepala miring sehingga bagian luar telinga Anda menghadap bahu. 2. Hisap Air Dengan Telapak Tangan Untuk mengeluarkan air, miringkan kepala Anda ke sisi telinga yang bermasalah. Lalu gunakan telapak tangan Anda untuk menutup telinga yang kemasukan air, seolah kepala Anda bersanar pada telapak tangan tersebut. Gosokkan telapak tangan Anda pada telinga dengan gerakan naik turun agar permukaannya terasa lebih datar. Tekan telinga Anda dengan kuat dan lepas dengan cepat sampai Anda merasakan sensasi hisapan pada telinga. Air yang terjebak dalam telinga seharusnya akan terhisap keluar. 3. Gerakan Rahang Dan Mulut Saluran sempit yang menghubungkan rongga telinga dengan bagian belakang lubang hidung Anda bisa tersumbat dan membengkak sehingga air semakin sulit keluar. Beragangan mulut dan rahang seperti mengunya dan menguap kadang bisa membantu melegakan saluran yang tersumbat ini. Cobalah untuk menggerak-gerakan rahang dan mulut sampai telinga Anda terasa bebas kembali. 4. Teteskan Dengan Air Siapkan air hangat, bukan air panas, dan teteskan pada telinga Anda yang kemasukan air sampai memiringkan kepala badan hingga telinga yang kemasukan air menghadap ke atas. Diamkan selama kira-kira 3 detik dan memiringkan kepala ke sisi yang berlawanan. Tunggu beberapa saat dengan posisi telinga yang kemasukan air menghadap bahu sampai air mengalir keluar. 5. Pakai Pengering Rambut Atur pengering rambut Anda pada kecepatan udara dan suhu yang paling rendah. Beri jarak sekitar 30 cm dan keringkan dengan gerakan mendekati dan menjauhi telinga yang kemasukan air. Anda bisa mencoba cara ini sambil menggoyang-goyangkan cuping telinga Anda. Udara panas yang ditiupkan pada telinga akan membantu air menguap lebih cepat. 6. Kompres Sangat Basahi kain yang lembut dengan air panas tidak perlu sampai mendidih dan peras hingga air tidak menetes dari kain kompres. Miringkan kepala ke sisi telinga yang bermasalah lalu tempelkan kompres pada bagian luar telinga. Diamkan selama kira-kira 30 detik dan lepaskan. Tunggu selama 1 menit sebelum mengompresnya lagi. Ulangi sebanyak 4 hingga 5 kali. Jika air belum keluar juga dari telinga setelah mengompres sangat, Anda bisa mempercepat prosesnya dengan teknik berbaring. 7. Tetes Telinga Dengan Cuka dan Alkohol Untuk mengurangi gumpalan serumen atau kotoran telinga yang mungkin memerangkap air dalam telinga, Anda bisa meraci tetes telinga sendiri di rumah. Campurkan cuka dan alkohol dalam takaran yang seimbang kira-kira dengan perbandingan 1 banding 1. Teteskan sebanyak 3-4 tetes pada telinga yang kemasukan air. Kemudian pijat telinga bagian luar telinga Anda. Jika air sulit keluar dari telinga Anda karena tersumbat serumen, cuka akan membantu memencah gumpalan membandal ini. Sementara itu, Alkohol bisa mempercepat proses penguapan air yang terjebak dalam telinga. Yang terakhir, Biarkan Selama Semalaman Kebanyakan kasus telinga kemasukan air akan semua dengan sendirinya. Maka saat Anda tidak tidur di malam hari, meringkan tubuh ke sisi telinga yang bermasalah. Biasanya, selama Anda tidur, air akan mengalir keluar sendiri dan membasahi bantal di pagi hari. Itulah 8 trik ampuh mengatasi telinga kemasukan air. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!